Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk videonya, kalian bisa like video ini jika kalian suka dan dislike saja jika tidak suka Jangan lupa subscribe ya Sebelum masuk ke individu-nya, kami mau promosi bentar cuy layanan VIP Layanan tersebut adalah layanan untuk menyesuaikan set prop pada device anda Dikarenakan disesuaikan sendiri, maka proses pembuatannya itu agak lama cuy Dan juga kami membuatnya agar bisa dipastikan untuk terpasang di device anda dan itu pasti support cuy Harga layanan juga cukup murah, hanya Rp20.000 per bulan dan itu update-nya per minggu totalnya 4 file dan udah pasti device anda setelah memasang set prop ini udah pasti full power performa cuy Halo gen, gue Oishi di video kali ini gue akan memberi lu pada beberapa set prop yang bisa lu gunain tapi yang bisa lu gunain itu hanya salah satu saja jadi jangan mengkombose set prop ini dengan set prop yang satu lagi kali ini aku sediain varian low-end dan high-end saja tapi pengetesan gameplay kali ini itu menggunakan varian yang low-end ya walaupun device saya itu tergantung mid-end yang menggunakan chipset Snapdragon 680 dengan grafik chipnya itu 630 sebelum masuk ke inti videonya gue mau ingetin lu pada kalau set prop yang bikin device lu lancar itu bukan set prop yang gacor tetapi set prop yang cocok dengan kekurangan sama device lu caranya aja kalau lu pengen mendapatkan set prop yang seperti itu lu bisa langsung aja guna in layanan VIP gua yang ada di telegram set prop kali ini memang cukup beda dengan set prop yang biasanya gue buat dikarenakan tuh set prop kali ini saya tidak memasukkan string yang terlalu banyak tetapi ya tetap saja ya kalau set prop kali ini lu gak boleh kumbu dengan set prop apapun dikarenakan gue sudah mencobanya dan alhasil malah sering force close di device gua saat bermain game set prop ini tuh jujur gak terlalu membuat device kita panas tetapi yang pasti lebih panas daripada lu gak menggunakan set prop sama sekali karena kan value-nya sendiri itu udah beda set prop kali ini tuh value-nya angkanya cukup tinggi cuy hal yang perlu lu siapin ya dan hal yang tidak boleh lu lakuin setelah menggunakan set prop ini itu pertama lu tidak boleh menggunakan tidak menggunakan fan cooler saat bermain game mau itu game yang ringan seperti ML atau game MMORPG seperti Genshin yang berat itu tetap saja lu wajib pakai fan cooler untuk jangka panjang ya dan yang kedua dilarang keras untuk menggunakan set prop lain game booster apapun itu atau ya pokoknya aplikasi yang merubah speed auditor seperti Q-Boost lu jangan gunain apk-apk tersebut dikarenakan dapat mengganggu kualitas set prop ini kalau lu gak punya fan cooler jangan beranggapan yang main di ruangan dingin atau main di depan kipas itu dapat membantu mendinginkan prosesor yang udah panas lu akan tau sendirilah dampaknya jika udah menggunakan fan cooler bedanya itu apa dikarenakan kalau kipas itu menyemprotkan angin ke body device sedangkan prosesor itu di dalam device walaupun ada efeknya ya jujur cuma gak akan signifikan bahkan masih terasa frame drop dan kekurangan yang gue rasakan setelah menggunakan set prop ini itu kurang lebih sehari ya yaitu yang pertama bater gue itu sedikit lebih boros ya tapi tidak seboros menggunakan set prop yang biasa gue gunakan dikarenakan set prop yang biasa gunakan itu over boost brutal parah dikarenakan yang kali ini itu memang dikhususkan untuk 50-50 kebutuhan daily driver dan juga gaming jadi aku buat yang mid saja lah jadi gak boros dan performa tidak terlalu gacor tetapi cukup dengan stabil saja kalau lu main game Genshin itu mungkin 30 fps sudah cukup sedangkan kelebihannya sendiri yang gue sangat suka ketimbang set prop yang lebih enak ya buat game di device gue dikarenakan biasanya ya aku kan menggunakan set prop ini bermain game ML biasanya tuh butuh fun cooler cuh tapi waktu yang saya gunakan di sini itu ternyata cukup oke walaupun gak menggunakan fun cooler tapi cuma satu match saja untuk match selanjutnya itu gue pakai fun cooler jadi untuk jangka panjang tetap wajib pakai fun cooler ya oke ini itu dia set prop yang bisa lu coba kali ini jangan lupa ya pastikan lu ikutin saran-saran yang gue kasih tadi biar jelas lu tetap aman dan performanya itu tetap optimal kalau lu merasa set prop ini cocok buat lu atau punya pertanyaan lain jangan ragu buat tulis di kolom komentar dan satu lagi buat yang pengen set prop lebih lebih enak dan khusus dan disesuaikan dengan device kalian jangan lupa cek layanan VIP gue ya disana lu bisa dapetin set prop yang bener-bener optimal buat device lu terima kasih udah yang nonton video ini sampai habis jangan lupa like, share, dan subscribe buat update terbaru seputar set prop dan tips gaming lainnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 mega 150 disini ada 2 varian high dan low namun aku pake yang low saja nah disini langsung aja lo buka filenya salin teks yang ada di dalam sini kalau udah disalin lo bisa langsung aja buka aplikasi breven pastikan udah bisa menggunakan aplikasi breven setelah ketemu lo buka saja setelah itu ada garis di atas ini lo klik exact comment saja setelah itu klik ok dan tempel teks tadi itu disini